selamat datang di guru sembun channel mari kita belajar seni rupa musik tari dan teater jangan lupa like share komen dan subscribe ya selamat menyaksikan semoga bermanfaat seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa seni lukis adalah seni yang mengapresiasikan kreativitas seorang seniman melalui bidang dua dimensi seperti kanvas papan kertas dan lain sebagainya seni lukis juga memiliki beragam aliran yang semakin hari semakin berkembang seni lukis telah berkembang sejak lama dan telah melahirkan bermacam aliran seni lukis yang semuanya memiliki kehasan masing-masing ada aliran surrealisme naturalisme romantisme ekspresionisme dan lain sebagainya untuk penjelasan lebih lengkap langsung saja yuk kita kupas aliran seni lukis yang terkenal dilengkapi dengan ciri-ciri serta tokoh yang menekuni aliran tersebut dilansir dari markijar.com terdapat kurang lebih 20 macam aliran seni lukis di dunia ini yang pertama aliran surrealisme aliran surrealisme yaitu aliran yang erat hubungannya dengan dunia fantasi seakan-akan kita melukis dalam dunia mimpi lukisan surrealisme seringkali mempunyai bentuk atau lukisan yang tidak logis atau seperti hayalan ciri-ciri dari seni lukis surrealisme yaitu penuh dengan hayalan dan fantasi dan lukisannya aneh dan asing tokoh yang terkenal dalam lukis surrealisme yaitu Salvador Dali yang kedua aliran kubisme aliran kubisme adalah aliran seni lukis yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, kubus, segi empat, silinder, lingkaran, bola, kerucut, dan kotak-kotak ciri-ciri dari seni lukis kubisme yaitu memiliki bentuk geometris dan memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif tokoh lukisan dalam seni lukis kubisme yang terkenal adalah Pablo Picasso yang ketiga aliran romantisme aliran romantisme merupakan aliran seni lukis yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan indah dan fantastik aliran romantisme melukiskan tentang suatu hal yang bersifat romans ciri-ciri dari aliran seni lukis romantisme yaitu lukisan memiliki cerita yang emosional dan dahsyat mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan dan kedahsyatan melebihi kenyataan tokoh yang terkenal dari seni lukis romantisme yaitu salah satunya adalah Raden Saleh yang keempat aliran ekspresionisme aliran ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam baik objeknya maupun senimannya ciri-ciri dari seni lukis ekspresionisme yaitu lebih banyak mengungkapkan jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia seseorang ungkapan isi hati seseorang dan pemilihan warna yang diutamakan tokoh aliran seni lukis ekspresionisme salah satunya yang terkenal adalah Avandi, Popo Iskandar, dan Vincent Pango yang kelima aliran impresionisme aliran impresionisme adalah aliran seni lukis yang berusaha memperlihatkan kesan yang ditangkap objek aliran ini biasanya juga memiliki gambar yang tidak mendetail atau sedikit kabur ciri-ciri dari seni lukis impresionisme yaitu goresan kuas yang pendek dan tebal dengan gaya seperti sketsa untuk memberikan kemudahan pelukis menangkap esensi subjek ketimbang detailnya tokoh yang terkenal dalam seni lukis impresionisme salah satunya adalah Claude Monet yang keenam aliran pointillism aliran pointillism atau pointillisme merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek menggunakan titik-titik ciri-ciri dari aliran lukis pointillisme yaitu objek yang dilukis akan terlihat jelas dari kejauhan dan akan sedikit kabur jika dinikmati dari dekat titik-titik yang digunakan terdiri dari berbagai macam variasi baik besar kecil, tebal tipis, maupun berwarna hitam putih tokoh yang terkenal dalam seni lukis pointillisme salah satunya adalah Keo Budi Harizanto yang ketujuh aliran vauvisme aliran vauvisme adalah aliran seni lukis yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya ciri-ciri dari aliran seni lukis vauvisme ini seni lukisnya ialah warna-warna yang liar dan kontras dan warna-warna yang dipakai jelas tidak lagi disesuaikan dengan warna aslinya tokoh yang terkenal dalam seni lukis vauvisme salah satunya adalah Henry Matisse yang kedelapan aliran realisme aliran realisme yaitu aliran yang menampilkan karya seni lukis apa adanya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha agar lukisan seperti nyata tanpa ada tambahan lain ciri-ciri dari lukisan realisme yaitu lukisannya apa adanya serta lukisannya juga terlihat menyatu antara objek yang satu dengan objek lainnya tokoh-tokoh aliran seni lukis realisme yang terkenal salah satunya adalah Francisco de Goya yang kesembilan aliran naturalisme aliran naturalisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami aliran naturalisme ini memang mirip dengan realisme bedanya naturalisme memiliki suatu tambahan agar menjadi lebih indah ciri-ciri seni lukis naturalisme yaitu kebanyakan bertemakan tentang alam dan memiliki susunan perbandingan perspektif, tekstur, pewarnaan serta gelap terang yang dikerjakan seteliti mungkin tokoh-tokoh aliran seni naturalisme yang terkenal salah satunya adalah Raden Saleh dan Basuki Abdullah yang kesepuluh aliran abstraksionisme aliran abstraksionisme merupakan aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna dalam cara non-representasional aliran ini juga dikenal aliran seni lukis yang menghindari peniruan objek secara mentah aliran ini dibedakan menjadi dua yaitu non figuratif dan abstrakubistis ciri-ciri dari aliran seni abstraksionisme yaitu aliran ini menampilkan unsur-unsur seni lukis yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran abstraksionisme salah satunya adalah Mark Rothko kemudian yang kesebelas adalah aliran futurisme aliran futurisme ini adalah aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak sebuah objek digambarkan beberapa kali secara perspektif secara sama aliran ini menangkankan keindahan gerak, garis, visual, dan warna sebagai seni lukis anti-kubisme yang statis ciri-ciri aliran seni lukis futurisme ini karya seni menangkap unsur gerak dan kecepatan memperhatikan tentang kedisiplinan, kedinamisan, dan gaya untuk mengekspresikan kecepatan dan kesamaan waktu tokoh aliran seni lukis futurisme yang terkenal salah satunya adalah Carlo Carr 12. Aliran klasikisme aliran klasikisme adalah aliran seni lukis yang menampilkan gambar secara klasik serta mempunyai karakter dan ciri-ciri tersendiri ciri-ciri dari aliran seni lukis klasikisme salah satunya adalah lukisan terikat pada norma-norma intelektual akademis berisi cerita lingkungan istana dan raut muka tenang dan berkesan agung tokoh aliran seni lukis klasikisme yang terkenal salah satunya adalah Bartolome Fignone 13. Aliran konstruktivisme aliran konstruktivisme merupakan aliran seni lukis yang menekankan pada penggambaran sisi seni sebuah bangunan ciri-ciri dari aliran lukis ini yaitu objek utama yang dilukis adalah bangunan dan latar yang berada di sekitar bangunan dari suatu sudut lukis objek bisa berupa bangunan kuno klasik modern atau bangunan apapun tokoh aliran seni lukis konstruktivisme yang terkenal salah satunya adalah supankat 14. Aliran dadaisme aliran dadaisme adalah aliran yang menyajikan karya artistik dari bentuk yang seram magic mengerikan ke anak-anakan terkadang mengesankan ciri-ciri dari lukisan dadaisme ini seni yang tidak mau ilusi atau ketiadaan ilusi dominan warna hitam merah putih hijau dengan pewarnaan primer tajam dan kontras tokoh aliran seni lukis dadaisme yang terkenal salah satunya adalah Roll houseman yang kelima belas aliran pop art atau popular art pop art merupakan aliran seni lukis yang melawan kebosanan dan kejenuhan terhadap seni lukis tanpa objek atau sasaran ciri-ciri aliran seni lukis pop art ini adalah karya seni lukis pop art sebagian besar berupa seni lukis karikatur yang memuat sindiran kritik atau humor objek biasanya berupa manusia yang digambarkan dalam perspektif atau cara pandang lain tokoh yang terkenal dalam seni lukis pop art salah satunya adalah Rispurnomo dan Nyoman Warta yang ke enam belas adalah aliran optik aliran optik ini merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek manipulasi visual yang dapat menipu mata ciri-ciri dari seni lukis optik ini objek yang dilukis hanya berupa bidang garis atau objek yang berwarna hitam putih lalu gambar berupa bentuk sederhana dan tidak memiliki detail yang rumit tokoh yang terkenal dari seni lukis optik salah satunya adalah Agus Jaja dan Brigette Louis Rilley yang ke tujuh belas aliran primitif aliran primitif merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan gaya penggambaran primitif di dinding atau goa-goa ciri-ciri dari seni lukis primitif ini objek yang dilukis berupa tumbuhan hewan manusia objek bentuk garis sederhana detail objek tidak ditonjolkan hanya pada penggambaran minimalis berupa garis dan asen sederhana tokoh yang terkenal dalam seni lukis primitif ini salah satunya adalah Sujojono yang ke delapan belas adalah aliran fitura metafisika aliran fitura metafisika ini merupakan salah satu aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek dengan sentuhan metafisika aliran ini merupakan penentang aliran kubisme dan futuristik ciri-ciri dari aliran fitura metafisika ini objek yang dilukis biasanya berbentuk boneka yang erat dengan hal yang bersifat metafisika objek biasanya berupa manusia yang sedang melakukan aktivitas dengan benda dan latar di belakangnya tokoh yang terkenal dalam seni lukis fitura metafisika ini salah satunya adalah Carlo Cara yang ke-19 adalah aliran kontemporer atau posmo atau postmodern aliran kontemporer ini merupakan aliran seni lukis yang tidak terkait oleh pakem dan perkembangan sesuai jaman ciri-ciri dari aliran seni lukis kontemporer ini penggambaran sebuah objek berupa refleksi situasi juga waktu yang tematik objek yang dilukiskan juga objek yang dinamis bebas ekspresif dan mencolok tokoh-tokoh yang terkenal dalam seni lukis kontemporer ini salah satunya adalah Frank Aurbach yang terakhir aliran gotik gotik merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek dengan garis tebal dan bentuk ramping serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna ciri-ciri dari aliran seni lukis ini yaitu objek yang dilukiskan biasanya adalah toko suci kesatria raja dan ratu lukisan gaya seperti ini juga banyak terdapat di kerajaan rumah ibadah dan juga kastil atau bangunan klasik salah satu tokoh aliran seni lukis yang terkenal dalam lukisan ini yaitu Albert Durer itulah tadi 20 macam aliran seni lukis yang menjadi acuan dasar karya seni lukis yang populer mana kira-kira yang sobat suka apapun aliran yang sobat suka pada intinya karya seni lukis yang bagus adalah karya yang dapat menyampaikan pesan sang seniman pada penikmatnya baik secara tersembunyi maupun terang-terangan dan perlu diingat bahwa meskipun masing-masing aliran memiliki ciri khas yang berbeda-beda namun semuanya tetap sama-sama mengandung unsur-unsur seni lukis sebagai pakem nilai estetika yang dimilikinya thanks for watching semoga ilmunya bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati